Kita ke informasi dari Macanegara, Pemirsa Bos Gembong Narkoba Dario Antonio Usuga ditangkap oleh aparat gabungan Kolombia dan Amerika Serikat di Provinsi Antioquia, Kolombia. Dario Antonio merupakan Raja Narkoba paling berbahaya di dunia setelah Pablo Escobar. Raja Narkoba paling berbahaya setelah Pablo Escobar, Dario Antonio Usuga alias Otoniel ditangkap oleh Angkatan Bersenjata Kolombia di daerah pedesaan di wilayah Uraba, Provinsi Antioquia, Kolombia. Operasi penangkapan Otoniel melibatkan lebih dari 500 anggota pasukan khusus Kolombia dan 22 helikopter. Dario Antonio Usuga, 50 tahun, merupakan Raja Narkoba paling berbahaya di dunia setelah Pablo Escobar. Nama Dario masuk dalam daftar pencarian orang oleh Badan Anti-Narkoba Amerika Serikat, DIE, selama bertahun-tahun. Usai ditangkap, pemerintah Kolombia kemudian mengekstradisinya ke Amerika Serikat. Otoniel dituduh mengekspor ratusan ton kokain setiap tahun ke wilayah Amerika Serikat. Selain bandar narkoba, Otoniel juga bertanggung jawab atas pembunuhan petugas polisi, perekrutan anak di bawah umur, dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kolombia telah menawarkan hadiah hingga 3 miliar peso atau sekitar 11 miliar rupiah untuk informasi mengenai keberadaan Otoniel. Sementara pemerintah Amerika Serikat memberikan hadiah sebesar 5 juta dolar atau 71 miliar rupiah untuk membantu menemukannya. Otoniel akan diadili di Amerika Serikat dan menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang.